Kampung Bugen Utara yang ada di Kelurahan Banget Ayu, Kejamatan Gendok, Kota Semarang, Jawa Tengah ini mendapat julukan sebagai Kampung Jajan Pasar. Julukan ini tak berlebih karena mayoritas warga terutama ibu-ibu di kampung ini bekerja dengan membuat jajan pasar. Salah satu warga Bugen Utara RW3 Banget Ayu yang membuat olan jajan pasar ini adalah Siti Rikanah. Setiap hari, Siti dengan dibantu oleh warga sekitar membuat jajan pasar seperti Putumayang, Lopis, Lemper, Ketela Sawut, dan jajanan tradisional lainnya. Untuk membuat jajan pasar ini memang tidak semudah yang dibayangkan apabila belum terbiasa dan memerlukan perjuangan yang cukup ekstra. Untuk membuat Putumayang misalnya, Siti harus terlebih dahulu menyelep beras. Beras yang sudah menjadi tepung tersebut harus segera dikepal-kepal hingga membentuk pundaran untuk selanjutnya dikukus. Untuk membuat Putumayang ini harus gerak cepat karena jika tepung yang diserap sudah terlanjur kering maka akan sulit untuk dibentuk kepalan. Setelah dikukus, proses selanjutnya adalah dengan diberi warna sesuai selera. Kebanyakan untuk Putumayang biasa diberi warna hijau atau merah. Langkah selanjutnya adalah dengan dicetak seperti menyerupai bentuk mie. Eit, tak berhenti di situ, adonan berbentuk mie itu kemudian dikukus kembali hingga mata. Di wilayah kami, kenapa dinamakan kampung jajan pasar? Karena kebanyakan warga di kampung kami banyak yang memproduksi jajan pasar. Contohnya seperti ini Putumayang ya. Khasnya adalah Putumayang yang terbuat dari beras. Jadi kalau tidak dari kampung jajan pasar sini tidak bisa yang bikin Putumayang. Masalahnya ini adalah purun-temurun dari nenekmu yang... Setidaknya ada 50 warga bugan utara RW3 yang mahir membuat jajan tradisional. Termasuk membuat Putu yang prosesnya sedikit rumit. Biasanya warga membuat jajan pasar pada malam atau pagi dini hari sehingga esok paginya bisa dijual baik di pasar atau lapak khusus penjualan jajanan.